Jelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, pemerintah Kabupaten Banjar lakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Martapura Senin Siang. Meski relatif stabil, namun beberapa komoditi seperti telur dan beras mengalami kenaikan. Pemkap Banjar bersama Satgas Pangan lakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Martapura Senin Siang. Hal ini dilakukan dalam rangka mendekati bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Hasilnya didapati beberapa komoditi seperti beras dan telur mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Telur kini untuk harga 1 kgnya telah mencapai 30.000 rupiah, di mana hal ini mengalami kenaikan 1.000 rupiah dari harga sebelumnya. Sedangkan untuk beras telah mencapai 20.000 rupiah per liternya. Sedangkan untuk bawang merah dan bawang putih, masing-masing diangka 30.000 rupiah per kilogram. Selain itu, untuk ayam potong, saat ini diangka 20.000 rupiah per kilogram. PLH Sekda Banjar, Ikhwan Syah mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan langkah-langkah agar harga sembako di pasar tradisional kembali normal. Kami berat, talu, dan lain sebagainya. Yang kita denarkan dari beliau bahwa talu yang sekarang ini yang cukup mahal, dan beberapa barang yang lain bahkan yang terhadap keadaan sekadar. Nah kami dari pemerintah deras, kita melakukan hal yang saya, bagaimana kita bisa kembali menesanjakan harga, sehingga masyarakat tidak akan kembali untuk melakukan kesanjian yang ada di depan. Sementara Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Banjar mengatakan, untuk membantu masyarakat, pihaknya akan melakukan operasi pasar murah di 20 kecamatan di Kabupaten Banjar, di mana nantinya pasar murah ini dapat membantu masyarakat agar dapat membeli sembako dengan harga murah. Ketersediaan bahan pokok dan bahan pokok pentingnya, sesuai hasil monitoring kita di lapangan, itu ketersediaan bahan pokok dan bahan pokok penting lainnya, itu aman dan berperan kendali, selama 2 bulan ke depan, kali dua. Karena permintaan banyak di bulan Ramadan menjelang. Ia juga menghimbau kepada masyarakat, agar membeli sembako sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Dari Kabupaten Banjar, Sayuri Ainus melaporkan.